Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 45. Setelah ia mengucapkan perkataan itu, untuk beberapa lama ruangan itu sunyi senyap. Nyonya Jin memandanginya untuk waktu yang lama, setelah itu ia baru bertanya dengan serius, apakah kau sudah memikirkannya dengan baik? Kalau kau masuk ke dalam keluarga Jin sebagai seorang selir, walaupun kau keponakanku, seumur hidup kau tak akan dapat menjadi istri sah, kemanapun kau pergi kedudukanmu akan berada di bawah istri yang sah, dan kalaupun kau melahirkan anak lelaki atau perempuan, mereka akan dianggap anak selir belaka. Aku tahu, aku bersedia. Dengan ekspresi rumit Nyonya Jin memandang Liu Kian Kian, lalu kembali berkata, kau telah begitu lama berbicara, Guma sudah mengetahui maksud hatimu dengan jelas. Guma dapat mengatur semuanya, namun apa yang paling kau kehendaki, berada di luar kekuasaan Guma. Kalau kau dinikahkan dengan Yuan Bao, ia tak akan menganiayamu, namun di mana hatinya berada, sebagai ibunya pun aku tak bisa menjamin. Mendengar perkataan itu Liu Kian Kian mengigit bibirnya erat-erat, lalu dengan penuh tekat berkata, Guma, karena kau sudah tahu maksud hatiku, Tentu kau tahu bahwa seumur hidupku aku hanya bersedia dinikahkan dengan Yuan Bao Gege, asalkan dapat berada di sisi Yuan Bao, walaupun hanya sebagai selir aku akan bahagia. Kalau dinikahkan dengan orang lain, bahkan kaisar sekalipun, aku tak akan bahagia. Mohon Guma. Membantuku menwujudkan cita-citaku ini. Tak nyana, ia dapat begitu keras hati. Dengan pelan Nyonya Jin menghembuskan nafas, lalu mengangsurkan tangannya dan membelai-belai rambutnya yang hitam legam, seraya mengjeleng-gelengkan kepalanya ia berkata, Bangkitlah. Aku hanya berharap bahwa kalau ayah dan ibumu di alam bakatau, mereka tak akan menyalahkanku. Setelah tahu bahwa Nyonya Jin telah setuju, dengan girang Liu Kian Kian segera bangkit, ternyata Guma sangat menyayangiku. Istri Wong An Feng, sering, memanggilnya An Feng sayang. An Feng berkata, Nyonya, kalau memanggil suami sayang, hal itu tak sopan. Setelah ini, jangan mengulanginya. Wajah mungil Yeu Kilin berkerut, dengan amat susah payah ia membacanya, akan tetapi, setelah itu ia masih tak memahami maknanya, Maka ia pun bertanya pada Jin Yuan Bao yang sedang berbaring di sisinya dengan santai, apa artinya? Jin Yuan Bao sepertinya telah menunggunya bertanya, A.I. Koma Ia. Berlagak seperti seorang guru yang sedang mengajari muridnya, sambil mengoyang-goyangkan kepalanya. Ia berkata, maknanya adalah, orang yang bernama Wang An Feng itu memberitahu istrinya, karena aku telah bersusah payah menikahimu, kau harus menghormati dan memujaku, dan untuk selamanya tak boleh bersikap kurang ajar padaku. Hah, Yeu Kilin memandangi buku itu, lalu mendengus dengan sikap merendahkan, pasti bukan seperti itu. Coba kulihat di bagian selanjutnya apa kata istrinya. Tak usah membacanya, istrinya tentu saja dengan senang hati mematuhinya, Jin Yuan Bao cepat-cepat mengangsurkan tangannya untuk merampas buku itu. Begitu melihat wajahnya, Yeu Kilin segera menyembunyikan buku itu, bagian berikutnya pasti bukan seperti itu maknanya. Selagi mereka berdua bertengkar dengan ribut, Jin Yuan Bao menutupi dadanya dan ambruk ke ranjang, A.I. Yeo, lukaku terbuka lagi. Dengan curiga Yeu Kilin meliriknya, tentu saja ia tak mempercayainya, namun tak nyana, saat lengah, buku di tangannya kena dirampas olehnya. Yeu Kilin terkejut dan segera mengayunkan tinjunya. Ketika mereka berdua sedang bermain-main dengan akal, tiba-tiba, krek, pintu didorong hingga terbuka, mereka berdua tertegun, Nyonya Jin nampak masuk dengan perlahan. Melihat mereka berdua bersikap akrab, Nyonya Jin mengerutkan keningnya, lalu berkata, Yuan Bao, kau berberinglah saja, tak usah bangkit, aku datang untuk berbicara dengan ksia oksuan. Yeu Kilin baru saja hendak berjalan mengikuti Nyonya Jin, akan tetapi Jin Yuan Bao memandangnya dan menghalanginya, anda bicara saja di sini. Perkataan apa yang tak beroleh ku dengar? Sambil mengerutkan keningnya, Nyonya Jin memandang ke arahnya, baiklah. Setelah itu, ia berpaling ke arah Yeu Kilin dan berkata dengan perlahan, Ksia oksuan, kau sudah masuk ke keluarga ini setengah tahun lebih, namun sampai hari ini sama sekali belum ada tanda-tanda hadirnya keturunan lelaki. Tanah keluarga Jin kami yang begitu luas harus ada ahli warisnya, tak mempunyai seorang putra, adalah sesuatu yang sama sekali tak mungkin. Kau dilahirkan di sebuah keluarga terpandang, ku harap kau pun sudah memahami prinsip ini. Sayang sekali, ku lihat bahwa kau merasa bersalah pun tidak. Untung saja aku telah berusaha membantu kalian, aku bermaksud untuk mengambil selir untuk Yuan Bao. Orang yang terpilih sudah ada, besok aku akan mencari orang untuk mempelajari apakah bazinya cocok, lalu aku akan memilih waktu yang tepat untuk membawanya masuk. Sambil menahan perasaannya Yeu Kilin mendengarkannya sampai selesai, ia merasa hatinya seakan ditusuk-tusuk pisau, namun tak kuasa berkata apa-apa. Ibu, apa yang kau khawatirkan? Aku putramu ini bukankah masih segar bugar? Aku tak mati, masih muda dan kuat, kalau aku dan Ksia Oksuan berusaha dengan sungguh-sungguh, masa Anda khawatir kami tak akan dapat mempunyai putra untuk menjadi ahli waris keluarga dengan gelisah Jin Yuan Bao berbicara dari ranjang di belakang mereka? Begitu mendengar perkataannya itu, wajah Yeu Kilin kontan merah padam, ia pun memelototi Jin Yuan Bao. Seharusnya perkataan itu tak diucapkan, begitu disinggung-singgung, Nyonya Jin langsung marah. Kau anak yang tak berbakti ini masih berani bicara apa lagi? Siapa yang menikam diri dengan pedang beberapa hari yang lalu di istana? Karena kau sudah berani mencelakai dirimu sendiri yang seorang anak tunggal di hadapan Ibu Suri, jangan salahkan aku kalau aku buru-buru ingin mengambil seorang selir untukmu. Apakah Anda sudah linglung, Jin Yuan Bao langsung duduk, hubunganku dan Xiaoxuan baik-baik saja, kenapa Anda berkeras memasukkan orang lain dan membuat semua orang tak senang? Hubungan kalian baik-baik saja, Nyonya Jin memandangi mereka berdua, nada suaranya sedingin es, yang seorang melarikan diri, dan yang seorang lagi mengejar, akhirnya kalian diusung orang pulang dengan tubuh berlumuran darah. Ini disebut hubungan yang baik. Kau tak usah banyak bicara, aku telah mengambil keputusan, karena kau tak mengangat penting kewajibanmu terhadap keluarga Jin, aku sebagai seorang ibu tak bisa membiarkanmu berbuat sekehendak hatimu. Mendengar perkataan itu, Rona merah di wajah Yeu Kilin perlahan-lahan menghilang, ia pun sedikit demi sedikit menjadi tenang. Namun setelah mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao tersenyum penuh kemenangan, Ibu, jangan-jangan orang yang hendak kau ambil sebagai selir tak bersedia. Yuan Bao, kulihat bahwa kau ini terlalu dimabuk asmara, harus ada orang yang menyadarkan munyonya Jin berhenti sejenak, lalu berkata, kau tak perlu mengkhawatirkan orang yang kupilih itu, Kian-Kian pasti sangat bersedia. Kau dan dia sejak kecil tumbuh besar bersama, aku yakin kau tak akan memperlakukannya dengan tak adil. Kian-Kian? Begitu mendengar nama itu, Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin berdua sangat terperanjat. Kian-Kian, Jin Yuan Bao sukar mempercayainya, Anda hendak menjadikan Biao meislirku? Mendengar perkataannya itu, wajah Nyonya Jin menjadi agak aneh, akan tetapi ia segera menenangkan dirinya dan berkata, Kian-Kian adalah putri keluarga kita sendiri, kita mengenalnya dengan sangat baik, ia selalu menyukaimu, apa jeleknya menikahinya? Kakak dan adik sepupu menikah adalah selaras dengan kehendak langit, dan juga menjaga hubungan persaudaraan di antara Ksia Oksuan dan Kswe R. Sambil berbicara, ia melangkah ke pintu, hal ini sudah diputuskan, kalian berdua sedang sakit, bagaimanapun juga kalian tak boleh mengkhawatirkan peristiwa bahagia ini. Yuan Bao hanya perlu memulihkan dirinya dengan baik sambil menunggu orang baru datang. Ksia Oksuan, hal ini terjadi pada semua wanita, kalau kau terlalu memasukkannya ke dalam hati, aku sebagai ibu mertua tak dapat berbuat apa-apa. Sambil memandang punggung Nyonya Jin yang berlalu, Jin Yuan Bao berkata, Ibu, aku tak akan menikahinya. Hal ini berada di luar wawenangmu. Nyonya Jin tak berpaling. Dan juga berada di luar wawenangmu. Begitu mendengar perkataannya itu, Nyonya Jin kontan berbalik dan memandang ke arah orang yang mengucapkan perkataan itu Yeu Kilin. Yeu Kilin menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan amat tegas berkata, Karena aku tak setuju. Aku adalah satu-satunya istri Yuan Bao, kecuali kalau aku mati, atau Yuan Bao menceraikanku, asalkan aku masih bernafas, aku tak akan mengizinkan Yuan Bao mengambil seorang selir. Tak peduli adik atau kakak sepupu yang tumbuh besar bersama, atau gadis dari luar yang berasal dari keluarga terpandang atau gadis cantik yang berasal dari keluarga miskin, semua tak boleh. Aku tak setuju. Mendengar Yeu Kilin membantah seperti itu, dan melihat wajahnya yang penuh tekat, perlahan-lahan seulas senyum muncul di wajah Jin Yuan Bao, akan tetapi ia lalu mendapati bahwa tangan Yeu Kilin yang tersembunyi di balik lengan bajunya mengepal rat-rat. Hatinya pun tercekat, ia mengangsurkan tangannya dan diam-diam mengenggam tangan Yeu Kilin, ia berharap bahwa dengan kera demikian, ia akan dapat memberinya keberanian. Karena sama sekali tak menyangka bahwa Yeu Kilin akan melawan seperti itu, untuk sesaat Nyonya Jin tertegun, tak kuasa berkata apa-apa, setelah itu ia naik pitam, Jiang Xiaoxuan, apakah ini hasil pendidikan di keluarga Jiangmu yang selama bergenerasi-generasi harum namanya di bidang sastra? Mengambil selir bagi suami untuk meneruskan keturunan adalah kewajiban seorang istri. Kau sudah begitu lama masuk ke rumah ini, tapi belum juga mempunyai keturunan, namun kau bukannya malu, malahan bersikap angkuh dan cemburu. Apakah kau ingat apa kewajiban seorang wanita? Aku tak tahu apa itu kewajiban seorang wanita, aku hanya tahu bahwa suamiku tak boleh dibagi dengan orang lain. Seperti yang dikatakan Yuan Bao, kami berdua masih muda, pada suatu hari, kami pasti akan mempunyai anak. Anda sama sekali tak usah mengkhawatirkan hal ini, apabila Anda khawatir aku dan Yuan Bao melupakan kewajiban kami, maka menurutku Anda sama sekali tak memahami putra Anda sendiri. Makin lama mendengar perkataannya, wajah Nyonya Jin makin pucat pasi, setelah ia selesai berbicara, Nyonya Jin beberapa kali tertawa dingin, lalu berkata, baiklah, baiklah, Kerouisma Jiang mendidik putri mereka memang luar biasa. Saat itu Nyonya Jiang begitu keras, aku bahkan berkata bahwa sebagai seorang ibu ia terlalu bertangan besi, tapi sekarang ternyata aku merasa bahwa sikap Nyonya Jiang itu kurang tegas setelah berbicara ia segera pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Di kamar itu tak ada orang lain lagi, mereka berdua menghembuskan napas panjang. Wajah Yew Kilin tak lagi penuh perlawanan, ia melelekan lidahnya dan berkata, Aiyo, kulihat ibumu benar-benar marah, barusan ini ia berlalu dengan begitu cepat sampai para gadis pelayan tak bisa menyusulnya. Bagaimana ini? Untung saja ia tak berkeras menjalankan rencana mengambil ksue R sebagai selir itu, kali ini Zhang Feng boleh merasa lega. Benar. Tak menyulam, tak melayani mertua, tak melahirkan anak, melawan orang tua dan cemburuhan. Kau memang benar. Benar keterlaluan, sambil mengangguk Jin Yuan Bao menghitung kesalahannya. Kau, sambil berkacak pinggang Yew Kilin mengelototinya. Jin Yuan Bao mengubah pokok pembicaraannya, akan tetapi perkataannya sangat cocok dengan maksud hatiku, Aiyang. Mulia ibu ingin meratakan gelombang, namun bertemu dengan musim menantu yang ganas ini, ia harus banyak mohon keberuntungan. Melihatnya memasang tampang sedih, Yew Kilin tak bisa menahan diri untuk tak mendengus dan tertawa, lalu dengan wajah serius ia bertanya, perkataanmu benar, ibu sudah naik pitam, apa yang harus kita lakukan? Tak apa-apa, siapa suruh ia membuat dirinya sendiri khawatir tanpa alasan. Beberapa hari ini kita bersembunyi saja di kamar, berpura-pura sakit dan tak keluar, setelah lukaku semibuh beberapa hari kemudian, kemarahannya akan meredah dan seluruh masalah ini akan buyar seperti asap yang ditiup angin. Wajah Jin Yuan Bao nampak acuh tak acuh. Hanya kaulah yang dapat mengatasi ibumu. Ah, tidak, barusan ini kau mengatasinya dengan sangat baik, Jin Yuan Bao memperhatikan wajah Yew Kilin, lalu berkata, pada suatu hari, kami pasti akan mempunyai anak, akan tetapi perkataanmu ini tak masuk akal. Anak tak bisa muncul dengan begitu saja, kita harus melakukan sesuatu. Setelah selesai mengucapkan perkataan itu, Jin Yuan Bao memandangnya dengan aneh, ia menghela nafas, lalu berkata, Xiaoxuan, aku khawatir masa depan kita akan suram, cobalah sekali lagi, entah aku akan dapat menghentikanmu atau tidak. Matanya berbinar-binar nakal, Yew Kilin segera paham, wajahnya menjadi merah padam dan ia pun memukulnya dengan buku di tangannya. Liu Wencao berdiri di depan jendela sambil memandang seng adik yang perlahan-lahan berjalan ke arahnya, makin lama dahinya berkerut makin dalam. Suasana hati Liu Qian Qian sangat baik, dari balik jendela, ia membuat mimik lucu ke kearah Liu Wencao, lalu baru masuk dan berkata, G, kenapa kau mencariku? Liu Wencao sama sekali tak berkata apa-apa, ia melangkah ke samping jendela, dengan pelan menutup jendela, lalu melangkah ke pintu dan menutupnya. Liu Qian Qian tak paham dan hendak membuka mulut untuk bertanya, namun tak nyana, Liu Wencao telah berbalik dan menamparnya keras-keras. Liu Qian Qian menutupi wajahnya dan memandangnya dengan tercengang, tak kuasa berkata apa-apa. Barusan ini aku dengar bahwa kau berlari mencari nyonya dan berkata bahwa kau ingin dinikahi Jin Yuan Bao sebagai selir. Mendengar perkataannya itu, Liu Qian Qian menjadi sedikit lebih paham, dengan hambar ia menjawab, habis aku bisa apa lagi? Kau tak menganggap serius masalahku, maka aku terpaksa menebalkan mukaku dan pergi mencari Guma. Baik, 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 Liu Wencao berkata dengan dingin, adikku sudah besar dan punya rencana sendiri, tak lagi memandang aku si kakak ini, begitu aku lengah sedikit, kau malah memberikan dirimu sendiri sebagai selir kepada orang lain. Liu Qian Qian tahu bahwa dirinya bersalah, ia sama sekali tak berkata apa-apa. Selir itu apa? Budak dan gadis pelayan. Kau adalah putri keluarga Liu, adikku, Liu Wencao. Kau akan menjadi selir Jin Yuan Bao. Berlutut untuk menyuguhkan teh pada orang lain, kelak melahirkan anak-anak yang dianggap lebih rendah derajatnya? Liu Qian Qian, aku lebih suka mencekikmu sampai mati daripada membiarkanmu dengan senang hati merendahkan dirimu sendiri. Mendengar perkataannya yang tegas itu, Liu Qian Qian perlahan-lahan menurunkan tangannya yang sedang mengelus-elus wajahnya sendiri. Aku tak ingin dengan senang hati merendahkan diriku sendiri, yang hendak kunikai pun bukan orang lain, dia adalah Yuan Bao. Ia tak mungkin berbuat seperti itu kepadaku. Kau, Liu Wencao naik pitam, ia kembali mengangkat tangannya, akan tetapi, kemudian ia melihat bekas telapak tangannya di wajah Liu Qian Qian, tangannya yang besar terangkat tinggi-tinggi untuk beberapa saat. Namun akhirnya ia tak memukul. Liu Wencao berusaha sedisanya menenangkan dirinya, ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, setelah itu baru berkata, Qian Qian, ayah dan ibu meninggal terlalu pagi, keluarga kita menjadi turun derajat, aku tak punya pilihan dan terpaksa membawamu menjadi tanggungan keluarga Jin, sehingga kau tak bisa menjadi nona besar seperti seharusnya di rumahmu sendiri, ini karena aku tak becus. Tapi aku Liu Wencao menanggung penderitaan untuk mencapai tujuan yang penting, agar pada suatu hari keluarga kita dapat bangkit kembali, dan membangun kembali Wisma Liu, saat itu, masa aku tak dapat menikahkanmu dengan megah? Kau masih kecil dan tak mengerti betapa hinanya menjadi seorang selir aku. Akan menganggap mulinglung sesaat, kita sudahi saja masalah ini, di kemudian hari jangan mengungkit-ungkitnya lagi. GG, aku tahu apa artinya menjadi seorang selir, akan tetapi, Guma dan mereka semua akan memperlakukanku dengan baik. Apa? Liu Wencao tertawa sinis, dia adalah bibi kita dari pihak ayah, adik kandung ayah yang lahir dari ibu yang sama, tapi ia malah hendak menjadikan keponakan kandungnya gundik kecil putranya, menurutmu ini baik. Begitu mendengarnya, Liu Qian Qian cepat-cepat memela diri, GG, akulah yang mengambil inisiatif untuk mencari Guma. Ia sebagainya Jin seharusnya tak menyetujuinya, Liu Wencao membentak memotong perkataannya, dengan mengisi yang meraung, adikku tak bisa diberikan kepada Jin Yuan Bao sebagai selir, dan terlebih lagi tak boleh menyuguhkan teh pada Jiang Xiaoxuan. Aku sudah terpaksa menjadi pengurus rumah tangga, apakah aku masih harus merelakanmu menjadi selir juga? Di dalam pandangan matanya jelas sama sekali tak ada rasa persaudaraan, kita kakak beradik hanya dijadikan pelayan kepentingan Wisma Jin bagi putranya. Kalau hal ini sampai terjadi, persaudaraan di antara bibi dan keponakan akan seluruhnya hilang. GG, kau tak rela aku menjadi selir orang lain, atau tak rela aku terpaksa menerima kedudukan di bawah Jiang Xiaoxuan, sehingga orang dalam hatimu akan kehilangan muka. Tak nyana ia dapat berkata demikian, Liu Wencao tak menduganya dan hampir saja tersedak. Apakah kau gusar karena yang menikahi Jiang Xiaoxuan adalah Yuan Bao dan bukan kau, sehingga kau lantas tak rela aku dinikahi olehnya? Sedetik kemudian, sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di wajah Jiang Xiaoxuan. Liu Wencao dengan tercengang memandang telapak tangannya sendiri, tak nyana, setelah ditampar mulut Liu Qian Qian berdarah, di sudut-sudut bibirnya nampak bercak darah berwarna merah tua. Aku tak peduli pada apa yang kau pikirkan, membangkitkan keluarga dan membangun kembali wisma Liu segala, aku hanya punya satu cita-cita, yaitu menikah dengan Jin Yuan Bao, walaupun harus menjadi seorang selir setelah berbicara, Liu Qian Qian menutupi wajahnya dan tangisnya pun meledak. Pagi-pagi keesokan harinya, Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin dibangunkan oleh barisan gadis pelayan yang tak henti-hentinya mengalir, dengan tercengang mereka berdua memandang para gadis pelayan yang mengusung barang, mereka benar-benar kebingungan. Selagi mereka berdua kebingungan, Liu Qian Qian muncul di mulut pintu taman Songzhu, sambil tersenyum manis, dengan anggun ia melangkah ke depan, lalu berkata, Siang Gong, Jie Jie, kalian sudah pulang? Cepatlah masuk ke kamar dan mencuci muka, lalu makan. Melihat Liu Qian Qian yang berlagak menjadi nyonya rumah, mereka berdua tercengang, setelah Jin Yuan Bao memandang ke arah kamar di sebelah barat, ia baru tahu bahwa kamar itu telah dihias layaknya kamar seorang wanita. Jin Yuan Bao menunjuk ke arah kamar itu, tak seperti biasanya, ia sulit menemukan kata-kata yang tepat, kau ini sedang. Dengan lembut Liu Qian Qian mengangguk, lalu sambil memandang ke bawah berkata, ya, karena ibu telah memberi perintah, Jian Qian tak ingin menunda kedatanganku dan membuat Siang Gong tak sabar, maka tanpa diperintahkan, aku segera pindah kemari. Apa otakmu sudah miring? Makin lama metu Yew Kilin membelalak makin lebar, kau pindah rumah sendiri? Dan kau juga memanggilnya Siang Gong. Namun Liu Qian Qian sama sekali tak tersinggung, dengan amat sopan ia menghormat, sikapnya sangat merendah. Jie Jie, adik tahu hal ini terjadi dengan mendadak, akan tetapi bagaimanapun juga kita sekeluarga, sekarang kian-kian akhirnya mendapatkan tempat bersandar seumur hidup dan merasa sangat bahagia, kalau bisa aku ingin langsung melayani Siang Gong dan Jie Jie, ku harap Jie Jie tak menghindariku atau merasa kesal padaku. Sejak saat ini, adik akan sangat menghormati Jie Jie dan tak akan berebut cinta Siang Gong dengan Jie Jie. Ia memandangi Jin Yuan Bao, sepasang pipinya memerah, dengan sedih ia berkata, asalkan dalam hati Yuan Bao JG ada sedikit tempat bagiku, sudah lah cukup. Melihat sikap Liu Qian Qian yang lemah lembut dan sangat berbeda dengan biasanya, Yeu Kilin tak dapat berkata apa-apa, setelah beberapa saat. Ia baru berkata, aku bukan Jie Jie mu. Siang Gong, dengan mengibai bao Liu Qian Qian melirik Jin Yuan Bao. Yeu Kilin memandang Jin Yuan Bao, ia diam namun memendam amarah, para gadis pelayan yang hilir mudik semua menunduk berpura-pura sibuk, tak ada yang berani melihat ke arah mereka. Jin Yuan Bao mundur selangkah, lalu dengan tegas mengenggam tangan Yeu Kilin, temani aku berjalan-jalan di taman mereka berdua pun melarikan diri dari medan pertempuran. Liu Qian Qian berdiri tegak, lalu memandangi punggung mereka berdua sambil memicinkan mata, setelah itu ia berbalik dan masuk ke ruangan utama, duduk dengan tegak di kursi nyonya rumah, lalu berkata dengan suaranya ring, semua bekerja dengan cepat sedikit, sebelum hari gelap kamar sudah harus dirapikan. Saat ini hujan grimis turun di angkasa, angin sepoi-sepoi bertiup, hawa benar-benar terasa agak sejuk. Jin Yuan Bao menggigil kedinginan, sambil gemetar ia memandang Yeu Kilin di sisinya yang wajahnya sekelam tinta, dengan terbata-bata ia berkata, dingin sekali. Tak nyana di rumahku sendiri aku tak dapat kembali ke kamarku. Kau dapat kembali ke sana, Yeu Kilin berkata dengan sinis, adikmu harus mendapatkan sebuah tempat kecil di sana. Jin Yuan Bao hendak membuka mulutnya, namun Yeu Kilin memotong perkataannya, aku sama sekali bukan jie-jie-nya. Aku lebih-lebih lagi sama sekali bukan ksianggongnya. Jin Yuan Bao tersenyum getir, masalah mengambil selir ini harus cepat-cepat diselesaikan. Baik, amarah Yeu Kilin muncul, ia langsung bangkit, aku akan melemparkan adikmu dan barang-barangnya keluar. Jangan, 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 Jin Yuan Bao cepat-cepat mencegahnya, apa gunanya kau melemparkannya keluar. Barang siapa memakaikan bel ke leher hari mau harus membukanya, masalah ini harus segera dibicarakan dengan ibuku, agar ia segera melupakan ide ini. Kalau begitu, mau tak mau Yeu Kilin mendengarkannya, apa yang akan kau lakukan? Jin Yuan Bao tersenyum, lalu dengan lembut mencium dahi Yeu Kilin, kau tak usah khawatir, tunggu saja kabar baik dariku. Ciuman itu seakan sebuah obat yang membuat hati Yeu Kilin jauh lebih tenang, wajahnya merona merah, ia mengangguk-angguk, perasaan hatinya rumit namun bahagia. Saat itu Nyonya Jin baru saja makan pagi, sebelum ia sempat meletakkan mangkuk dan sumpitnya, ia melihat Jin Yuan Bao masuk dengan cepat, tanpa menghormat, ia langsung melangkah ke hadapan Nyonya Jin. Nyonya Jin mengerutkan keningnya, ia merasa agak kesal. Tanpa menunggu Seng Ibu membuka mulut, Jin Yuan Bao langsung berbicara dengan lantang mengenai masalah yang hendak dibicarakannya, Ibu, aku sudah memutuskan untuk mengurus pabrik senjata. Nyonya Jin tertegun. Aku tahu Anda selalu tak setuju seorang lelaki mengambil selir, sekarang Anda membuat masalah ini karena khawatir aku tergila-gila pada seorang wanita sehingga melupakan kewajibanku. Dengan tenang Jin Yuan Bao tersenyum, kekhawatiran Ibu memang ada dasarnya, dahulu aku bodoh dan keras kepala, tak memperdulikan warisan keluarga dan hanya memikirkan kesenangan sendiri. Sekarang anak sudah berubah pikiran, bahkan Gu Zhang Feng pun tahu bahwa ia harus bersikap seperti orang dewasa, bagaimana aku bisa membiarkanmu menanggung beban mengurus Wisma Jin yang amat berat. Nyonya Jin memandang Jin Yuan Bao yang penuh percaya diri, perasaannya rumit, apakah kau benar-benar berubah pikiran? Dengan sikap bersungguh-sungguh Jin Yuan Bao mengangguk, lalu berlutut di hadapan Nyonya Jin, dengan penuh tekat ia berkata, Ibu, sejak saat ini anak memutuskan untuk mengurus warisan keluarga kita, dan mengambil alih beban ke pengurusan pabrik senjata. Nyonya Jin tertegun, namun tak terlalu nampak girang. Sudah bertahun-tahun aku menasihatimu, tapi kau tak mau, dan hanya ingin menjadi bukuai saja, sekarang karena aku. memaksamu mengambil selir, sehingga membuat istrimu tak senang, maka kau hendak mengambil alih ke pengurusan pabrik senjata? Ibu, salah satu sebabnya memang karena aku tak mau membuat Xiaoxuan bersedih, tapi aku juga tak mau menahan kian-kian seumur hidupnya. Tangan Jin Yuan Bao mengelus-elus tangannya Jin, dengan lembut ia berkata, tapi yang utama adalah karena aku tak ingin melihat Anda masih bekerja keras untukku sampai sekarang, sehingga rambut putihmu makin lama makin banyak. Memimpin keluarga Jin adalah tugas anak cucu keluarga Jin, maka aku tak boleh mengikuti kehendakku saja, Anda selalu berkata bahwa orang yang sudah menikah adalah orang yang sudah dewasa. Sekarang aku sudah menikah, dan telah mengalami berbagai gelombang, aku telah memutuskan untuk mengambil alih beban ini, apakah Anda tak merasa senang? Nyonya Jin memperhatikan wajah Jin Yuan Bao yang tenang dan lembut dengan seksama, dan merasakan kehangatan tangannya, ia merasa seakan ada perasaan hangat yang diam-diam meluap ke dalam hatinya yang sudah bertahun-tahun kering kerontang. Sesuatu masalah yang telah membuatnya khawatir begitu lama, seketika itu juga terpecahkan. Akhirnya, perasaan hangat itu perlahan-lahan menghangatkannya, melelahkan es dingin di wajahnya, seulas senyum pun muncul memecahkan es itu, setelah dewasa. Seorang ibu tak bisa membuat putranya menurut padanya, aku sudah beribu kali mengatakannya, tapi setelah istrimu marah kau baru menurut. Ibu, kau tahu Xiaoxuan bukan orang yang bodoh seperti itu. Seperti seorang anak manja, Jin Yuan Bao berkata, lagi pula, ia sepenuhnya bersikap tulus padaku, dan aku pun sepenuhnya bersikap tulus padanya. Kami berdua akan berbakti kepada Anda dan membuat keluarga kita berjaya, bukankah ini adalah sesuatu yang paling ingin ibu lihat? Nyonya Jin merasa geli melihat wajahnya, namun setelah tersenyum, ia menghela nafas dengan kecewa, Xiaoxuan jauh lebih beruntung dibandingkan denganku. Tentu saja, dengan angkuh Jin Yuan Bao berkata, tapi aku adalah putra hasil didikanmu, ia dapat menikah denganku berkat keberuntungan yang telah dikumpulkannya dalam beberapa kehidupan. Ya, Nyonya Jin tersenyum dan mengangguk. Dengan hati penuh kebahagiaan, Jin Yuan Bao kembali ke taman Songzhu, dari jauh ia telah mendengar suara merdu Yeu Kilin berkata dengan lantang, maafkan aku, Liu Kian Kian, kembalilah ke tempatmu semula, tempatku ini kecil, tak cukup untuk menampungmu. Setelah itu, Jin Yuan Bao melihat dari kejauhan Yeu Kilin melemparkan sebuah peti, lalu berdiri sambil berkacak pinggang. Di mulut pintu seperti seorang wanita galak, menghadang Liu Kian Kian. Kau ini perempuan yang pelit dan pencemburu Liu Kian Kian merasa amat gusar. Benar, aku memang pelit dan pencemburu, selama aku belum mati, siapapun tak boleh menyentuh Jin Yuan Bao namun Yeu Kilin tetap tenang, kakak adik apa, enyahlah. Kau, mulut Liu Kian Kian tak selia Yeu Kilin, ia begitu marah hingga tak kuasa berkata apa-apa, ia langsung menghentakan kakinya dan berkata dengan amat marah, aku akan memberi tau guma. Jin Yuan Bao menonton pertengkaran itu untuk beberapa saat, lalu berjalan mendekat dan berdiri sambil berendeng pundak di sisi Yeu Kilin, dengan nada bicara seorang kakak, ia berkata, Kian Kian, aku telah berbicara dengan ibu, kau adalah adikku, sebagai kakak aku akan dapat melindungi dan menyokongmu seumur hidupmu, akan tetapi untuk selamanya sebagai seorang kakak saja. Begitu mendengar perkataan itu, Liu Kian Kian terpana, akan tetapi, tanpa menunggu dirinya menjawab, Jin Yuan Bao telah memerintahkan para gadis pelayan membawa kembali barang-barangnya. Dia oge, dengan muram Liu Kian Kian memandangnya, masih berharap ia akan sedikit berbelas kasihan. Akan tetapi, sia-sia belaka, Jin Yuan Bao mengucapkan beberapa patah kata untuk menghiburnya, lalu tak lagi menghiraukannya, dan hanya kembali masuk ke kamar sambil memeluk Yeu Kilin dengan mesra. Wajah Liu Kian Kian kelabu, pandangan matanya terpaku pada punggung Yeu Kilin yang sedang berlalu, lalu ia mengertakan giginya dan berkata, Jiang Xiaoxuan, aku ingin melihat seberapa lama lagi biawge akan dapat kau kelabui. Entah kenapa, begitu bangun pagi Liu Wen Chao merasa hatinya tak tenang, perasaan seperti ini, sepertinya hanya dapat dibuyarkan di satu tempat saja. Liu Wen Chao berpikir sejenak, menarik laci, mengeluarkan benda di dalamnya dan menaruhnya dalam saku dadanya, lalu berjalan ke arah Taman Songzhu. Akan tetapi tak nyana, sebelum ia sempat berjalan jauh, ia melihat Yeu Kilin sedang duduk di bawah sebatang pohon buah, ia sedang menengadah sambil memberi perintah pada para pelayan lelaki, yang itu, benar, bukan, 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 bukan yang ini, yang di sebelah situ. Sinar mentari pagi menyinari tubuhnya dan membuat rok sutra biru mudanya berkilauan dengan indah, dengan cemas ia berdiri di bawah pohon itu sambil menggoyang-goyangkan tangannya, seakan ingin memanjat pohon itu sendiri. Liu Wen Chao tersenyum, lalu bertanya, Saufuren sedang apa? Mendengar suaranya, Yeu Kilin berpaling memandangnya, senyumnya itu bagai lembayung fajar. Buah sudah matang, aku menyuruh mereka memetik beberapa untuk dimakan sambil berbicara, dengan wajah menyayangkan Yeu Kilin berkata, Sayang lukaku belum sembuh, kalau tidak aku sudah memanjatnya sendiri dan memetiknya. Apakah lukamu sudah sembuh? Dengan penuh perhatian Liu Wen Chao bertanya. Ya, Yeu Kilin mengangguk-angguk, lalu tersenyum dengan jengah, tapi akan ada bekasnya, bagaimanapun juga ia adalah seorang gadis dan tak ingin di tubuhnya ada bekas luka. Mendengarnya berkata demikian, hal yang menjadi beban pikiran Liu Wen Chao seakan tersentuh, ia tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah botol obat porselen dari saku dadanya. Botol itu dihiasi batu kemala yang diukir, jelas merupakan sebuah barang yang sangat berharga. Aku sengaja datang untuk mencarimu. Aku punya sebuah salep yang dibawa oleh seorang pedagang Hu, salep ini dapat menyembuhkan kulit dan menghilangkan parut, sangat berhasiat untuk menyembuhkan luka akibat senjata tajam. Mendengar bahwa ia begitu memperhatikan dirinya, Yeu Kilin merasa cukup tersentuh, ia memandang botol porselen itu, lalu menggeleng, obat yang begitu berharga ini kau simpan saja sendiri, aku juga sudah hampir sembuh. Liu Wen Chao tetap mengangkat botol itu tanpa bergeming, rasa bersalah sekilas muncul di wajahnya, namun setelah itu dengan tulus ia menyarankan, aku mengambilnya khusus untuk diberikan padamu, obat ini bermanfaat untuk lukamu, jangan menolaknya. Obat yang dapat menghilangkan parut, tentu saja Yeu Kilin menyukainya. Melihat Liu Wen Chao tak sungkan pada dirinya, ia menerima botol itu dengan enteng, mengenggamnya, lalu tersenyum, terima kasih. Tak usah, dengan lembut Liu Wen Chao berkata, setiap hari. Sebelum tidur, pakailah obat ini. Jangan sampai lupa. Melihat wajahnya yang penuh perhatian, Yeu Kilin ragu-ragu sesaat, lalu berkata, dia oge, mengenai masalah kian-kian. Kian-kian tak mengerti apa-apa, kau jangan khawatir, aku tak akan membiarkannya membuat masalah dengan sembarangan. Untuk sesaat wajah Liu Wen Chao nampak muram. Yeu Kilin cepat-cepat mengayunkan tangannya, A.I., yang hendak ku katakan adalah, kau jangan menyalahkan Yuan Bao, Yuan Bao tak pernah bermaksud untuk mengambil kian-kian sebagai selir, lagi pula Nyonya sudah setuju kalau ia tak usah mengambil selir. Aku khawatir karena masalah ini kau marah pada kami berdua dan Nyonya. Kenapa bisa, tak mengambil selir? Mendengar perkataan itu, perasaan Liu Wen Chao tak menentu, di satu pihak ia girang karena Liu Kian-kian tak menjadi selir, namun di pihak lain, ia tak bisa membuat mereka berdua bertengkar sehingga hubungan di antara mereka terputus. Dengan air muka yang rumit, ia mengumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat. Akhirnya ia memaksakan dirinya untuk tersenyum, aku mana bisa marah padamu, kata Munyonya sudah setuju bahwa Yuan Bao tak usah, mengambil selir? Ya, Yeu Kilin tersenyum, di sudut-sudut bibirnya muncul dua buah lesung pipit, Yuan Bao dan Nyonya sudah membicarakannya dengan sungguh-sungguh, ia akan mengambil alih ke pengurusan pabrik senjata. Sebenarnya Nyonya khawatir Yuan Bao tak akan menjadi dewasa, akan tetapi karena sekarang Yuan Bao telah bersedia mengambil alih beban mengurus Wisma Jin, Nyonya tentu saja tak marah. Apa? Liu Wencao terkejut, ia segera mencacarnya, Yuan Bao bersedia mengambil alih ke pengurusan pabrik senjata. Benar, katanya ia tak boleh menghindar lagi, pagi-pagi hari ini ia langsung keluar rumah, katanya sejak hari ini, ia akan bersama-sama mengerjakan urusan Liu Hanmen dan pabrik senjata, dan hendak melakukannya secepatnya. Seketika itu juga, dada Liu Wencao seakan tersumbat, sehingga untuk sesaat ia tak dapat bangkit. Apakah rencana yang telah disusunnya selama 20 tahun lebih, kerja kerasnya selama 20 tahun lebih, seketika ini juga akan berbuyar bagai asap yang ditiup angin? Tak bisa. Ia tak bisa membiarkan kerja kerasnya seketika itu juga menjadi sia-sia, ia tak dapat membiarkannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan penuh kepura-puraan, hal itu bagus sekali. Sekonyong-konyong, sebutir buah jatuh ke tanah, sambil berseru gembira, Yeu Kilin bangkit, seketika itu juga, sifat kekanakannya yang mengemaskan pun muncul, dengan gembira ia mengangkat buah itu, lalu memberikannya kepada Liu Wenchao seraya berkata dengan manis, Biao Ge, ini untukmu. Tanpa sadar, Liu Wenchao menerima apel itu, ia memandang wajah Yeu Kilin yang tersenyum, ia merasa cinta dalam hatinya meluap-luap, dan untuk beberapa saat, tak bisa ditenangkan. Setelah berpisah dengan Yeu Kilin, untuk waktu yang lama, Liu Wenchao berdiri di tepi danau sambil dengan tenang berpikir, karena masalah ini sekarang sudah menjadi seperti ini, ia tak bisa datang ke hadapan Yonya Jin dan memperbaikinya lagi. Karena tak bisa diperbaiki lagi, tak lama lagi pangeran kedua akan tahu, daripada membiarkannya tahu dan lalu menghukum dirinya, lebih baik sekarang ia meminta maaf. Begitu memikirkan hal ini, Liu Wenchao segera berangkat ke Wisma Seng Pangeran. Benar saja, apa yang terjadi memang seperti yang diduganya. Setelah Pangeran kedua mendengar perkataannya, ia langsung naik pitam, Jin Yuan Bao memimpin pabrik senjata aku sudah menunggu begitu lama, tapi kabar apa yang kau berikan padaku ini? Sambil berlutut, Liu Wenchao menunduk, hal ini terjadi dengan tiba-tiba, mohon yang mulia memberiku waktu lagi, Wenchao pasti akan dapat mencari Kaira. Tanda petik. Tak nyana, sebelum perkataan itu selesai diucapkan, Pangeran kedua telah menamparnya. Tamparan itu sangat keras, begitu terkena tamparan telinga Liu Wenchao berdenging, wajahnya segera menjadi kemerahan dan bengkak, mulutnya pun segera penuh aroma darah. Akan tetapi, ia tak bergeming, dan juga tak menutupi wajahnya, tetap berlutut sambil menunduk. Melihat wajahnya yang nampak patuh dan juri, mau tak mau Seng Pangeran tertawa, lalu berkata dengan enteng, Liu Wenchao, dihina olahku seperti ini, kau pasti tak rela, bukan? Mulutmu tak berani mengucapkannya, tapi dalam hati kau ingin aku dihukum picis, untuk melampiaskan amarahmu. Wenchao tak berani. Tak berani? Hahaha, Pangeran kedua tertawa terbahak-bahak seakan gila, suara tawanya amat muram dan dingin, kau benar-benar tak berani. Liu Wenchao, kau adalah orang yang tak bisa membuat keputusan, cinta pada seorang nyonya adalah musuh terbesarmu. Aku sudah berkata sebelumnya, kalau kau melenyapkan Jin Yuan Bao, pabrik senjata akan dengan serta-merta menjadi milikmu, saat itu, kekuatan terbesar yang mulia putra mahkota akan berada di tanganmu, coba katakan, saat itu, aku berani tidak memukulmu seperti ini. Liu Wenchao ketakutan, perkataan yang mulia benar, aku memang, tak bisa membuat keputusan dan merugikan diriku sendiri. Seng Pangeran ini berbelas kasihan padamu, tak ada jeleknya kalau aku sedikit memberimu petunjuk, Seng Pangeran memandangnya dengan dingin, keluargamu telah turun derajatnya, walaupun kau menjual beberapa nona untukku dan mendapatkan sedikit uang, tapi kartu terkuatmu justru pabrik senjata keluarga Jin, kalau kau memiliki pabrik senjata, kau baru punya muka untuk berbicara di hadapanku. Terima kasih atas petunjuk yang mulia, Liu Wenchao bersujud dalam-dalam. Kau selalu melepaskan Jin Yuan Bao, apakah kau masih sedikit punya rasa persaudaraan dengannya? Pangeran kedua berkata dengan tenang, sekarang Ibu Suri telah memerintah negara, nampaknya, aku Seng Pangeran ini selangkah lebih jauh lagi dari tahta Seng Putra Langit, yang menghalangi jalanku. Justru adalah kakakku Seng Putra Mahkota, menurutmu aku akan lemah hati atau tidak? Seluruh ruangan itu sunyi senyap. Jantung Liu Wenchao berdebar-debar, setelah beberapa saat ia baru berani berkata, Wenchao tak tahu. Nama besar seorang jenderal dibangun di atas puluhan ribu mayat, sambil menggeleng-geleng pangeran kedua memandang Liu Wenchao, lalu berkata dengan hambar, Liu Wenchao, Seng Pangeran ini tak memperkerjakan orang-orang yang tak berguna, dan selain untuk mendapatkan pabrik senjata, kau tak ada gunanya bagi pangeran ini kau paham? Seberkas perasaan dingin yang tak bernama muncul dengan sendirinya di dalam hati Liu Wenchao, nama besar seorang jenderal dibangun di atas puluhan ribu mayat, Benar, ia telah berjerih payah selama 20 tahun untuk mencapai hari kemenangan seperti itu, akan tetapi, sekarang semua jerih payahnya itu dengan seketika hancur berkeping-keping karena Jin Yuan Bao melenyapkannya. Ide itu segera meresap ke dalam tulang-tulang Liu Wenchao, sebuah perasaan yang seperti perasaan girang dan juga seperti suatu kegelisahan dengan cepat membanjiri tubuhnya, mau tak mau ia menjadi agak gemetar. Ia tahu, bahwa asalkan ia berhasil kali ini, semuanya akan menjadi baik. Ia perlahan-lahan bangkit, lalu dengan penuh tekat berkata, Wenchao tahu, sebelum debu berjatuhan, aku tak mungkin mengecewakan Anda. Kuharap begitu, dengan puas Seng Pangeran mengangguk. Bulan yang terang-benderang tergantung di Cakrawala, sinarnya bagai perak, jatuh ke bumi hingga bumi bagai di selimut timbun putih. Halaman itu sunyi senyap, sinar rembulan membuat bayangan Liu Wenchao yang berdiri di depan meja tulis nampak sangat panjang. Beberapa hari belakangan ini, Liu Wenchao berpura-pura sakit dan tak keluar rumah, ia terus-menerus berada di kamarnya dan menyusun rencana. Di atas meja tulis itu, terbentang selembar kertas besar, sekujur tubuh Liu Wenchao seakan membungkuk di atas kertas yang penuh gambar-gambar denah itu, ia mempelajarinya dengan seksama. Perlahan-lahan, Liu Wenchao yang dahinya berkerut pun tersenyum. Akan tetapi, di bawah cahaya rembulan, senyum itu nampak lebih dingin dan menyeramkan lagi. Tiba-tiba, pintu didorong hingga terbuka, Liu Wenchao terkejut, ia cepat-cepat menutupi gambar-gambar itu dengan sehelai kertas putih, dengan tercengang ia memandang orang yang datang itu, Kenapa kau masuk kesini? GG, Liu Qian Qian memburu ke dalam pelukan Liu Wenchao, wajahnya berlinangan air mata. Seketika itu juga Liu Wenchao tertegun. Aku telah tiga hari berbaring di ranjang, kau tahu tidak? Liu Qian Qian mengeluh sambil terseduh sedan. Ketika mendengar perkataan itu, Liu Wenchao baru sadar bahwa wajah Liu Qian Qian tirus dan pucat, seketika itu juga, ia merasa amat sedih dan memeluk rat-rat seng adik yang air matanya membanjir bagai matu air. Aku mengunci diri di kamar selama tiga hari penuh aku. Berpikir selama tiga hari dan tiga malam, Liu Qian Qian menangis dengan pilu, Kenapa aku begitu tak tahu malu, pindah rumah sendiri, tanpa peduli ditertawakan oleh para pelayan, namun ia masih tak menginginkanku seumur. Hidup ini aku hanya suka pada diajin Yuan Bao seorang, kenapa ia justru tak paham, kenapa justru tak menginginkanku. Ia melemparkan semua barang-barangku keluar, dan menyuruhku pulang, bahkan sebagai selir pun ia tak menginginkanku. Liu Qian Qian menangis hingga tubuhnya lemas, perlahan-lahan ia merosot ke lantai, Liu Wenchao cepat-cepat menyokongnya. Lalu memeluknya rat-rat. Ia terkenang akan wajahnya saat masih dibungkus kain lampin, terkenang wajahnya saat belajar berbicara, terkenang akan wajahnya saat melompat-lompat dan berlarian. Kasih sayang di antara kakak beradik memenuhi hatinya. Liu Wenchao tahu bahwa dalam 20 tahun lebih ini, Liu Qian Qian belum pernah begitu berduka. Ia menekan kepala Liu Qian Qian ke dadanya sambil memandang kertas yang terbentang di meja itu, sinar matanya menjadi tenang, dengan suara yang amat, amat lembut. Ia berkata, anak manis, sebentar lagi, ia tak akan dapat membuatmu kesal lagi. Suara itu begitu lirih sehingga bahkan Liu Qian Qian yang berada dalam pelukannya pun tak mendengarnya. Pagi-pagi keesokan harinya, Liu Wenchao berkata bahwa sakitnya sudah sembuh, lalu pergi mengucapkan selamat pagi kepada Nyonya Jin. Nyonya Jin melihat bahwa wajahnya tirus dan pucat, tanpa banyak curiga, ia mengucapkan beberapa perkataan yang penuh perhatian dan hiburan. Liu Wenchao tentu saja tak mengungkapkan isi hatinya. Ia perlahan-lahan duduk di sisi Nyonya Jin dan menemaninya mengobrol. Perlahan-lahan, ia mengeser pokok pembicaraan ke Jin Yuan Bao yang akan mengambil alih ke pengurusan pabrik senjata. Pabrik senjata adalah industri yang telah berpuluh-puluh tahun dikelola oleh keluarga Jin kami, mau tak mau akan ada beberapa pengrajin senior angkuh yang akan memandang tuan muda dengan sebelah mata. Lagipula Yuan Bao begitu muda, ia harus bertindak dengan hati-hati, Liu Wenchao membantah sambil tersenyum, siapa yang mengenalnya sebagai seorang bukuai? Siapa yang percaya padanya? Guma, Jin Yuan Bao mengambil alih ke pengurusan pabrik senjata adalah suatu peristiwa besar. Kali pertama ia naik panggung ini, menurut pendapatku, harus dirayakan secara besar-besaran. Perkataan ini tepat mengenai lubuk hatinya Jin, ia langsung bertepuk tangan dan tersenyum, lalu berkata, benar sekali perkataanmu itu. Tadinya aku berpikir, asalkan Yuan Bao menerima cap dan buku pembukuan, dan ia perlahan-lahan memahaminya, sudahlah cukup. Tapi sekarang nampaknya kita harus membuat sebuah upacara pelantikan yang megah agar orang-orang tua tahu kekuatan putraku, dan juga agar Yuan Bao merasakan bahwa ia memikul tanggung jawab yang besar. Guma memang bijaksana, sambil memandang ke bawah Liu Wenchao tersenyum. Benar. Kulihat bahwa ksia oksuan mengatur jamuan ulang tahun terakhir itu dengan cukup baik, lebih baik upacara pelantikan kali ini diserahkan juga kepadanya, sedangkan kau membantunya sedikit dari samping, bagaimana? Kalau Guma memerintahkan, keponakan mana berani menolak Liu Wenchao bangkit dan menjura. Melihat wajahnya saat menghormat dengan patuh, mau tak mau dalam hatinya Jin merasa agak bersalah, dengan hati-hati ia berkata, Guma khawatir karena masalah Kian-Kian, kau menyalahkan Guma dan tak dekat dengan Guma lagi. Tanda petik. Semuanya itu karena Kian-Kian tak tahu apa-apa, dengan tulus Liu Wenchao memandangnya, Guma, Anda membesarkanku, mana mungkin aku menyalahkan Anda. Kalau begitu, aku merasa lega, Nyonya Jin merasa sangat bersyukur. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ajak Yuan Bao untuk mengenali lingkungan sekitarnya terlebih dahulu, usul Liu Wenchao. Baik, Nyonya Jin mengangguk, tak ada jeleknya. Kau pergi siapkan kereta. Kita berangkat sekarang. Pabrik senjata itu terletak di sebuah lembah tersembunyi di pinggir kota, begitu tiba di mulut lembah, mereka dihadang oleh para pengawal, Nyonya Jin menunjukkan lingpai di tangannya dan mereka pun lewat dengan mudah. Setelah melewati pos pertama, Jin Yuan Bao menyingkap tirai kereta dan memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Lembah ini hanya memiliki sebuah jalan keluar, dan mereka juga harus melewati lima pos penjagaan, untuk melewati setiap pos diperlukan lingpai yang berbeda, dan semuanya dijaga dengan ketat. Karena sebelumnya Liu Wenchao selalu membantung Nyonya Jin mengurus pabrik senjata, ia sudah menjadi pengunjung tetap, saat ini, dengan tenang ia beristirahat sambil bersandar pada dinding kereta. Perlahan-lahan, kereta itu berjalan sampai ke depan pintu gerbang utama pabrik senjata, semua orang turun, lalu berjalan melewati pintu gerbang. Begitu memasuki pintu gerbang, Jin Yuan Bao kontan terpana. Walaupun ia sudah tahu bahwa ada tempat seperti ini, namun begitu melihat pabrik senjata yang megah itu dengan metu kepalanya sendiri, ia tertegun. Udara penuh bau sesuatu yang hangus terbakar, di tengah desis hembusan ububan, godam besi seberat seribu Jin melesat bagai bintang jatuh, menghantam keras-keras besi lantakan yang merah menyala, seketika itu juga, bunga api yang panas membara nampak seperti kembang api yang indah, disertai dengan suara dentaman yang memekakkan telinga.